Tujuan daripada berbuah itu adalah menjadi dampak, menjadi berkat Karena setiap pohon yang berbuah yang menikmati yang lain Tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri, setiap pohon yang berbuah yang nikmati yang lain Nah Tuhan mau kita berbuah sehingga lewat perkataan kita, perbuatan kita, lewat hidup kita Justru orang bisa mengecap manisnya hidup ini Orang bisa dikuatkan, orang bisa dibangun, orang bisa diupgrade hidupnya Orang bisa menikmati indahnya hidup ini di dunia Itu semua tidak bisa terjadi kalau kita tidak dewasa Kita masih memikirkan diri kita sendiri Kita akan belajar mengapa kita perlu bertumus dalam kedewasaan Yang pertama, menghindari kita dari bahaya disesatkan Orang yang belum dewasa, jiwanya masih labil Namun seorang yang sudah dewasa, dalam pengetahuan Maka orang itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh tradisi yang salah Dan pengajar yang sesat, yang melawan atau menjadi antikris Jadi hati-hati dengan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan Hati-hati dengan pengajar yang bertentangan dengan Kristus Itu sebabnya kita perlu menjadi dewasa sehingga kita bisa bersikap tidak terpengaruh Saya teringat dalam Lukas 1110 ayat 27-37 Dimana diceritakan ada seorang Yahudi turun dari Yerusalem menuju Jericho Sampai di Samaria Di dalam perjalanan tengah-tengah Dia dihadang sama penyamun Dirampoknya, dirampas, dipukulinnya Dan tergeletak setengah hampir mati Firman Tuhan berkata datang seorang imam Ketika lihat orang yang sekarat, dia melihat dia tidak bergerak Dan setelah tradisi Yahudi Bahwa orang Yahudi yang menyentuh orang mati Maka dia akan menjadi najis Dan butuh waktu 7 hari Untuk melokdan dirinya Untuk isolasi mandiri Sampai dia pulih dari kenajisannya Itu sebabnya imam ini sebetulnya punya hati untuk menolong Tapi kalau dia tahu bahwa orang ini ternyata tidak takut mati Atau dia benar-benar mati total Ini membuat dia najis Maka dia lari dari jalur yang berbeda Demikian juga yang sama Dikatakan datang orang Lewi Ketika dia lihat orang sekarat itu, dia melihat dari jauh Tidak ada kegerakan Maka orang Lewi ini menurut tradisi Kalau aku menyentuh orang yang mati, aku jadi najis Itu sebab dia lewat dari jalur yang berbeda Nah, jangan sampai tradisi-tradisi ini menghalangi kita untuk menolong orang Karena kasih itu lebih penting di atas segala kalahnya Bangsa Israel ditegur oleh Tuhan Bangsa ini memuliakan Tuhan dengan bibir Tapi hatinya jauh daripada aku Hatinya tidak melakukan firman Tuhan Jadi kita penting disini untuk menjadi dewasa Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 4 E 13-14 Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah Kedewasan yang penuh Dan tinggal pertumbuhan sesuai dengan kebunuhan Kristus Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan Rupa-rupa pengajaran asing Angin pengajaran Dan oleh permanen pasu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan Nah, ada orang berkata Jangan beli rumah tusuk sate Karena itu keberuntungannya akan hilang Eh, justru rumah tusuk sate harganya murah meriah Kita beli dengan harga yang oke Tapi dengan luas tanah atau gedung yang lebih luas Lebih besar Jadi, kalau kita punya Tuhan Pasti keberuntungan kita bukan ditentukan dari pengshui Tapi ditentukan dari hidup kita di hadapan Tuhan Jadi ada orang yang berkata begini Jangan kunti kuku di malam hari Itu mengurangkan usia ibu Mungkin saja kalau ngantuk bisa membuat daging ikut ke gunting Tapi, ini tidak benar tradisi demikian Yang membuat kita terbatasi Ada tradisi yang berkata Kalau kita buang air kecil di hutan Kita harus permisi anak babi mau lewat Siapa bilang kita anak babi? Kita anak Tuhan Jadi, kita dipercayakan sama Tuhan Mengelola bumi Jadi, bumi ini diserahkan sama kita untuk kita kelola Otoritasnya di langan kita Jangan kita takut sama kukas kegelapan Pengajar-pengajar ini membuat kita akhir terbatasi Gak membuat kita hidup leluasa Bahkan juga ada pengajar-pengajar yang berkata It's okay, nonton film porna sekali-sekali Gak apa-apa Icip-icip narkoba, it's okay Saya beritahu, itu tidak benar Karena, begitu kamu icip-icip dosa Itu akan mengikat Membuat kamu susah lepas Itu sebab kita perlu dewasa Agar kita bisa tegas Kepada tradisi yang salah Atau pengajarannya asing Yang kedua, mengapa kita perlu bertumbuh dewasa Menghindari kita jatuh bangun dalam kesalahan yang sama Orang dewasa itu lebih matang dalam keputusan Dibandingkan anak kecil yang kurang pertimbangan Gagal itu normal Tetapi tinggal dalam kegagalan yang tidak normal Jadi, orang bisa jatuh Merupakan hal yang normal Tapi, kalau kita tinggal Di dalam kegagalan Atau dalam kejatuhan Itu yang tidak normal Jadi, disini kita perlu beranjak dewasa Agar kita tidak mengulai kesalahan yang sama Bayangkan, udah ada lubang di depan Kita masih terus jatuh Kledai yang bodoh saja Itu kalau dia jatuh di lubang Ucuk untuk satu kali selamanya Dia tidak akan mau lagi Jatuh di lubang yang sama Nah, kita diberikan akal budi Lebih cerdas dari kledai Kita juga harus punya komitmen Untuk jangan jatuh lagi Di dalam lubang yang sama Kita belajar dari Daud Daud memang punya dosa Lebih parah dari dosa kita Selain dia Berjina Juga dia membunuh Orang lain Ini betul-betul fatal Tapi Daud itu Ketika Dia disadarkan akan dosanya Dia bertobat dan minta ambus sama Tuhan Dan dia tidak melakukan kesalahan yang sama Ini adalah satu sikap yang dewasa Bisa jatuh Tapi tidak jatuh Untuk berikutnya lagi Berbeda dengan Simpson Yang sudah diberkali-kali diberitahu Untuk jangan Kamu Bergaul Atau Berpacara dengan perempuan Yang tidak seimbang Kemudian Simpson mengizinkan Dan terus Tidur dengan perempuan-perempuan asik Yang mengakibat Akhirau Tuhan pergi Meninggalkan dia Tanpa dia sadari bahwa Kekuatan dia telah hilang Hal ini membuktikan bahwa Simpson Mungkin secara kekuatan Sangat luar biasa Lebih hebat dari Daud Tapi secara sikap Dia masih lebih kekanak-kanakan Penting disini Untuk kita beranjak dewasa Untuk kita bisa menghindari Kesalahan yang sama Sudah waktunya Untuk kita move on Sudah waktunya Untuk kita bisa lebih dewasa Jangan seperti yang lalu Terus berputar pada porsi yang sama 2 Korintus Pasal 5 Yaitu 17 Firman Tuhan berkat Jadi Siapa yang ada dalam Kristus Ia adalah ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Sesungguh yang baru sudah datang Harusnya Setiap kita yang sudah dalam Kristus Kita punya otoritas Untuk meninggalkan yang lama Dan kita hidup Sesuai dengan kehendak Tuhan Yang ketiga Mengapa kita baru bertumbuh secara dewasa? Supaya kita berbuah Gol dari pertumbuhan itu Bukan berdaun lebat Tapi gol pertumbuhan itu Berbuah Daun lebat bicara soal karisma Sedangkan buah itu Berbicara soal karakter Yesus lebih tertarik pada buah Daripada daun Makanya ketika Yesus dalam Perjalanan dari Bethania Menuju ke Yerusalem di pagi hari Dalam Mati Sosa 21-19 Yesus melihat Pohon arah yang berdaun dengan lebat Nah menurut tradisi Pohon arah itu Kalau dia berdaun Pasti dia berbuah juga Karena biasanya Pohon arah ini Dia berbuah lebih dulu Daripada daunnya Jadi sudah dipastikan Kalau berdaun Pasti ada buah Tapi yang mengagetkan Yesus Ketika mendekati pohon itu Dengan daun yang lebat Ternyata tidak ada buah sama sekali Dan kemudian Yesus Mengutup pohon arah itu Sehingga pohon arah itu Sekejap menjadi kering Seperti tangkai Batang kayu Membuktikan bahwa Yesus lebih tertarik kepada kita Pada karakter Dan bukan pada karisma Karisma mengantar kita ke muncuk Tapi karakter lah yang mempertahankan kita di puncak Karisma yang membuat orang jadi Wow Amazing Marvelous Membuat orang jadi Kagum Tapi saya mau beritahu Karakter yang membuat Tuhan jadi kagum Yohanes pasal 15-2 Setiap ranting padaku yang tidak berbuah Akan dipotongi Dan setiap ranting yang berbuah Akan dibersihkan Supaya ia berbuah Lebih banyak Setiap ranting yang tidak berbuah Akan dibuang Akan dipenggal Tidak ada pembelaan Dari surga Tidak ada pembelaan dari Tuhan Buat mereka yang tidak berbuah Akan dibuang Akan disingkirkan Akan di Reject Ditolak Pada akhirnya Tapi Setiap ranting yang berbuah Maka akan dibersihkannya Agar dia berbuah lebih banyak Nah waktu dibersihkan itu sakit Kenapa sakit? Karena ada yang dikurangin Ada yang dihilangkan Supaya dia bisa berbuah lebih banyak Harusnya kita masih bersyukur Di masa pandemik ini Membuat kita banyak kehilangan Kilangan income Kilangan pekerjaan Kilangan posisi Kilangan kebebasan Tujuan Supaya kita itu bisa berbuah lebih banyak Tujuannya adalah Supaya kita itu bisa Seperti Kristus Dengan pandemik ini Membuat kita lebih dekat sama Tuhan Lewat pandemik ini Membuat kita lebih dekat sama keluarga Lewat pandemik ini Akhirnya kita bisa mengevolusi diri Lewat pandemik ini Justru kita Makin Lebih belajar Untuk mengembangkan diri kita Lewat pandemik ini Justru membuat kita bertobat Nah tujuan daripada berbuah itu Adalah menjadi dampak Menjadi berkat Karena setiap pohon yang berbuah Yang menikmati yang lain Tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri Setiap pohon yang berbuah yang menikmati yang lain Nah Tuhan mau kita berbuah Sehingga Lewat perkataan kita Perbuatan kita Lewat hidup kita Justru Orang bisa mengecap Manisnya Hidup ini Orang bisa Dikuatkan Orang bisa Dibangun Orang bisa di upgrade Hidupnya Orang bisa menikmati Indahnya Hidup ini di dunia Itu semua tidak bisa terjadi Kalau kita tidak dewasa Kita masih memikirkan diri kita sendiri Jadi kita belajar Dimana mengapa kita berdewasa Terima kasih telah menonton